Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Monggo Sofia disitu dulu yang bisa ke depan Diharap untuk maju ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta Khalaqtani wana abduk Wana ala ahdika wa wa'dika mas tata'tu A'udhubika min syarima sona'tu Abu'laka bin i'matika alaya wa abu'ubidambi Faghfirli fa'innahu la yaghfirudhunuba illa anta Amma ba'ad jamaah ka muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Segala pujian dan syukur kita awali hanya kita panjatkan Semata-mata lillahi rabbil alamin Dari rangkaian ni'mat dan anugrah Yang telah Allah berikan Atau turunkan kepada segerap manusia khususnya Yaitu ka muslim wal muslimat Sehingga pada kesempatan Pagi atau menjelang siang hari ini Merupakan Siang yang mulia Sebagaimana dalam salah satu riwayat Tidak ada Sepuluh hari yang lebih mulia daripada Awal dari bulan tul hijjah Di tanggal satu sampai tanggal sepuluh tul hijjah Itu yang disebut dengan Awal ilus syahr Atau Hari-hari pertama di bulan haram Yaitu tul hijjah Siang harinya adalah Hari yang penuh kemuliaan Bahkan Siang hari di bulan tul hijjah Wa'alaikumussalam Itu lebih mulia dibandingkan Siang hari di bulan Ramadan Kita tahu bahasanya Syahrul Ramadan Merupakan bulan yang pilihan Bulan yang sangat mulia Dan penuh keberkahan Ini kalau kita bicara Satu bulan penuhnya Tetapi kalau hanya berbicara Sebagian waktu Yaitu Antara pagi sampai Sorenya Atau pagi sampai menjelang sorenya Maka dari Riwayat hadis Tentang keutamaan Awal tul hijjah Maka tentunya Awal tul hijjah Jauh lebih mulia Dibandingkan Dengan siang hari di bulan Ramadan Namun Kalau kita bicara malam Maka malam-malam Ramadan Lebih mulia Lebih penuh keberkahan Dan lebih menjadi Malam-malam pilihan Dibanding bulan-bulan yang lainnya Meskipun itu bulan haram Meskipun itu Bulan tul hijjah Maka tentunya Tambah besar lagi Syukur kita Agar Allah Yang telah memilih kita Dari Mungkin hawa nafsu Untuk jalan-jalan Shopping Ataupun Kegiatan-kegiatan yang lainnya Karena memang Dengan izin Allah Dan takdirnya Perjalanan kami tadi Sempat beberapa kali Kena macet Karena ada kegiatan Entah gerak jalan Entah jalan sehat Entah apa Jadi memang Kegiatan masih dari Ritual 17 Agustus Oleh karena itu Kita bersyukur Kau muslimat-muslimat Yang ada di majlis ini Allah perkenankan Untuk Mengutamakan Menuntut ilmu Mengetahui Kesempurnaan Syariat-syariatnya Dan ini merupakan Anugerah yang sangat Besar sekali Sebagaimana Yang ada di hadapan Kita sekalian Tema kita Hari ini Memang diluar Dari kebiasaan Biasanya membahas Akidah atau Tauhid Yang mana kita masih Dalam pembahasan Kasfus Shubhad Hari ini kita Insyaallah Ngepasi Sebentar lagi Idul Adha Dan juga Idul Kurban Oleh karena itu Pembahasan kita Pagi ini Terkait dengan Idul Adha Dan Kurban Zaman Nau Sebetulnya Ya Nyaman Nggak nyaman Menggunakan Istilah Zaman Nau Cuma Nanti kita Kaitkan Apakah Kurban Zaman Sekarang ini Sama dengan Zaman Dahulu Yaitu Salaf Soleh Percontohannya Permisalannya Nanti semoga kita Bisa dapat Hikmahnya Kenapa Sebetulnya Nggak ada masalah Dengan istilah Cuma Saya ini Lebih Ngelus dodo Miris rasanya Ketika Lembaga pendidikan Islam Itu juga Menggunakan Istilah-istilah Seperti ini Maksudnya Istilah-istilah Latin Istilah-istilah English Kita katakan Yang itu Memudarkan Rasa Arobiyah Rasa Bahasa Arab Kalau bukan Lembaga Islam Bukan Pesantren Bukan Sekolah-sekolah Islam Madrasah-madrasah Islam Ya Maka tentunya Tidak masalah Tetapi Kalau sudah Masuk Kedalam ranah Lembaga Keislaman Atau bahkan Kajian Itu Rasanya Kok Ganjel Di dada Makanya Juga Anak Sampaikan Jadi Judul ini Sebetulnya Bukan karena Ngikuti Zaman Ya kan Zamannya Zaman Kemudian Judulnya Zaman Nggak Kita Sebisa mungkin Kita kaitkan Dengan tema Dan Kalau memang Ada istilah lain Insya Allah Nanti kita ganti Dengan istilah lainnya Karena saya Pernah Di akhir Ramadan itu Saya mendapatkan Undangan Untuk mengisi Terkait dengan Si roh nabi Perjalanan kehidupan Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Saya mengiyakan Kemudian Saya Susun sedikit Pembahasan Artikel Atau materinya Kemudian Di undangan Atau pamflet Yang tersebar Ternyata Judulnya Bukan Menggunakan Si roh nabi Tapi pakai Istilah Istilah Ya Kurang pantas Sebetulnya Pakai The spirit Of The power Of Seperti-seperti itu Ya kan Saya bilang Kepanitianya Kenapa kok Dirubah si roh nabi Itu bahasa Bahasa Arab Dan biar orang Tahu bahasanya Inilah perjalanan nabi Kehidupan beliau Mulai dari Lahir sampai Beliau wafat Meskipun kita Dalam waktu yang Sesingkat-singkatnya Dua sampai Tiga jam Ya biar Menarik Ustaz Nah ini Menarik ini Harus kita lihat Dari Kacamata juga Apa terus Kalau kita Menggunakan The spirit Of Apa perjalanan nabi Itu bahasa inggrisnya Atau the power Of dan lain sebagainya Maka nanti Akan memunculkan Pintu-pintu Fitnah-fitnah Yang lain Terutama dalam Masalah da'wah Dan din Nah ini yang kita Ingin tutup Bukan kemudian Kita nantinya Menjadi orang yang Jumut Orang yang gak Mau berkembang Itu lain ceritanya Sebisa mungkin Kita malah kenalkan Istilah Arab Kepada masyarakat Kepada umat Sehingga orang Sudah biasa Mengenal Idul kurban Idul adha Idul fitri Som Ramadan Dan lain sebagainya Dan ini bisa kita Prakarsai Melalui apa Ta'lim Atau Gajian Oleh karena itu Alangkah indahnya Kalau ini Bisa Memasuki Jiwa-jiwa Dan lingkungan-lingkungan Komusliman-muslimat Sekalian Apalagi Ada pesantren Juga mengundangi Mohon maaf Istilah Family gathering Ini pesantren Istilahnya Family Gathering Apa mas Artinya mas Yang masih Anget Bahasa Inggrisnya Ini kan kurang pantas Ada Family gathering Ini Mau dipakai Apapun Diputer Kemana pun Itu kita bisa Kok mengistilahkan Dengan istilah Arab Atau bahasa Arab Oh isinya cuma Camping Berkemah Masih ada Mukayyam Mukayyamah Temanya tapi pendidikan Bisa Mukayyam Tarbawi Mukayyamah Tarbawi Dan lain sebagainya Ini yang marah kita Ingin kenalkan Di mata dunia Bukan kemudian kita Ikut-ikutan yang lain Yang lain memakai Family gathering Kita kemudian Juga ikut-ikutan Family gathering Dan lain sebagainya Itu kalau kita Mengamati dari Tema atau judul Kajian kita Wallahu'alam Nah Ikhwanifiddin Wa akhwati fillah Rahimani Warahimakumullah Disana Ada beberapa poin yang Sebisa dan semampu kami Untuk membahasnya Pada pertemuan kali ini Yang pertama Hanya ada dua hari raya Dalam Islam Hari raya disini Yang kami maksudkan Adalah hari raya Tahunan Hari raya Tahunan Karena Selain hari raya Tahunan Ada Satu hari raya Usbu'ian Atau pekanan Yaitu hari Jumat Dan itu semuanya Dikenal oleh Komuslimin Muslimat Bahkan Non muslim sekalipun Tetapi Untuk ibadah Tahunan Islam hanya mengenal Dua Hari raya Bersandarkan Hadis Anas Radiyallahu Anhu Qadima Rasulullah Sallallahu Al-Madinata Rasul Tiba di Madinah Artinya Hadis ini Muncul Di saat Rasul Sudah Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Di Madinah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mengetahui Melihat Kondisi Orang-orang Madinah Yang saat itu Mereka Dalam Keadaan Berdomisli Di kota Yasrib Sebelum Dirubah Ke dalam Nama Madinah Penduduk Yasrib Itu kebanyakan Dulunya adalah Petani Tukang kebun Karena kurma-kurma Sebagian Atin Zaitun Yaitu Mata pencarian Mereka Beda Dengan Muhajirin Para Sohabat Yang Rasul Bawa Dari Mekah Ke Madinah Itu rata-rata Bisnismen Sebagian Besar Mereka Adalah Pedagang Kalau Penduduk Asli Yasrib Atau Madinah Mereka Adalah Tukang Kebun Atau Petani Dan Orang Madinah Sama Sekali Tidak Mengenal Syariat Karena Mereka Tidak Memiliki Taurat Tidak Memiliki Injil Tidak Memiliki Suhuf Ibrahim Dan Lain Sebagian Dari Kitab-kitab Yang Allah Turunkan Melalui Nabi Dan Rasulnya Sebelum Muhammad bin Abdillah S.A.W. Jadi Mengagama Nulputul Awalnya Sehingga Apapun Yang masuk Ke Yasrib Atau Madinah Sebelum Itu Itu Bisa Menjadi Tatanan Atau Sumber Untuk Berkehidupan Warganya Jadi Madinah Itu Wilayah Yang Orang Bisa saja Lewat Tapi Jarang Yang Bermukim Karena Bentukan Dari Alamnya Yang Dalam Tanda Kutip Ekstrim Kalau Musim Panas Panas Masya Allah Kalaupun Musim Dingin 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 Subhanallah Dan Itu Sampai Sekarang Demikian Jadi Orang Orang Kalau Jemaah Haji Ataupun Jemaah Umrah Ke Madinah Sehari Dua Hari Tiga Hari Di Madinah Kok flu Demam Itu Wajar Karena Emang Dari Dulu Iklim Yasrib Itu Demikian Sehingga Menjarang Orang Yang Berdomisli Di Sana Makanya Setiap Orang Yang Datang Ke Yasrib Hanya Untuk Menumpang Dan Sebagainya Mereka Membawa Adat Dan Kebiasaan Dari Kampungnya Orang Yasrib Tahu Kemudian Mereka Jadikan Sistem Kehidupan Dan Di Saat Rasulullah S.A.W. Telah Lahir Sampai Beliau Menginjak Usia 35 Tahun Di Mekah Kan Berarti Madinah Itu Dikrumuni Oleh Orang Orang Yahudi Sampai Ada Bani Nawir Kemudian Sampai Ada Pemukiman Dan Benteng Yang Cukup Kuat Di Khaybar Pinggiran Dari Madinah Keluar Sedikit Sekarang Itu Orang Yahudi Sudah Bermukim Beranak Pinak Di Sana Kenapa Alasannya Karena Di Dalam Taurat Mereka Kita Tahu Orang Yahudi Itu Sangat Mengenal Kitabnya Mereka Sangat Mengenal Kitabnya Tetapi Kalau Unsur Mengimani Dan Meyakini Itu Urusan Lain Sebagian Mereka Imani Sebagian Mereka Kufuri Itu Watak Orang Yahudi Nah Terkait Dengan Taurat Yang Membahas Nabi Akhir Zaman Maka Bahasa Quran Ya Allah Berfirman Ya'rifunahu Kama Ya'rifuna Abna Ahum Orang Yahudi Itu Mengenal Ciri Tanda Tanda Alamat Alamat Dari Nabi Akhir Zaman Itu Sebagaimana Mereka Mengenal Anak Anak Mereka Berarti Sangat Tau Ya Nabi Akhir Zaman Cirinya Seperti Apa Apakah Ada Tanda Tanda Kelahiran Di Tubuhnya Apakah Ada Tanda Tanda Bagaimana Nanti Masyarakat Kaumnya Mengusirnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Sebelum Orang Mekah Mengalami Proses Kenabian Nabi Muhammad Orang Yahudi Sudah Tau Melalui Apa Melalui Injil Melalui Taurat Sudah Dijelaskan Sejelas Jelas Oleh Karena Itu Taurat Memberikan Isyarat Nabi Akhir Zaman Nantinya Mengembangkan Din Itu Diasrib Di Medinah Oleh Karena Itu Mereka Sudah Berduyun Terlebih Dahulu Nguasai Medinah Karena Kitabnya Gitu Nabi Akhir Zaman Metun Nanti Bakal Disini Mengembangkan Sayap Dakwah Dakwah Beliau Disini Dan Mereka Tau Bahasanya Sebelum Itu Nabi Nabi Yang Lain Dari Bani Mereka Yaitu Dari Bani Israel Bani Israel Mentoknya Ada Di Ishaq Putra Ibrahim Alayhi Salatu Wassalam Berarti Mereka Meyakini Nabi Akhir Zaman Dari Kalangan Mereka Ternyata Nabi Akhir Zaman Dari Turunannya Ismail Ibnu Ibrahim Ternyata 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 Senasab Dengan Mereka Oleh karena Itu Mereka Mengingkari Dari awal Mereka Sudah Mengingkari Tetapi Mereka Sudah Berbondong Sudah Punya Komunitas Sudah Beranak Pinak Di Yasreb Di Madinah Bahkan Sudah 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 Pasar Maka Lihat Orang Yahudi Punya Upacara Upacara Punya Perayaan Perayaan Itu Diserap Oleh Orang Pribumi Madinah Ketularan Kan tadi Orang Madinah Aslinya Tidak 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 Bisa Dikenal Dan Menjadi Simbol Ini Loh Hasil Karya Dari Warga Yasreb Tidak Ada Maka Niru Yahudi Banyak Sekali Perayaannya Maka Mereka Pun Ketularan Akhirnya Mereka Merayakan Di hari-hari Orang Yahudi Punya Perayaan Seneng-seneng Isinya Nah Di saat Islam Sudah Masuk Madinah Bahkan Rasul Sudah Berhijrah Disana Berarti kan Rasul Hijrah Orang Madinah Sudah Siap Menampung Rasul Sudah Siap Dengan Risalah Kenabian Sudah Banyak Yang Muslim Oleh karena itu Suatu ketika Rasul melihat Penduduk Madinah Yalabuna Fihima Dua hari Mereka Itu Bermain-main Di kedua hari Tersebut Fakala Qadimtu Alaikum Walakum Yawman Talabuna Fihima Aku Mendatangi Kalian Aku Sudah Hijrah Kalian Punya Dua hari Raya Yang Kalian Bersenang 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 Pada Kedua Hari Tersebut Fain Allaha Qad Abdalakum Yawmaini Khairan Minhumah Yawmal Fitri Wawman Nahri Maka Allah Telah Mengganti Dua hari Tersebut Dengan Dua hari Yang Lebih Baik Dari yang Kalian Miliki Yang Mengganti Siapa Allah Kira-kira Kalau Allah Yang Mengganti Itu Lebih Baik Atau Sama Aja Atau Lebih Buruk Pasti Lebih Baik Makanya Ada Penekanan Khairan Minhumah Lebih Baik Daripada Kedua Hari Raya Yang Kalian Bermain Sebelumnya Itu Dua Hari Raya Itu Adalah Yawmal Fitri Wawman Nahri Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha Atau Hari Raya Penyembelihan Nahr Itu Diambil Dari Tempat Untuk Menyembeli Unta Itu Nahr Itu Idul Fitri Dan Idul Adha Inilah Dua Hari Hari Raya Yang Dipatenkan Oleh Syariat Berarti Pada Saat Itu Masih Ada Hari Raya Yang Dikenal Oleh Warga Madinah Ada Tetapi Semuanya Itu Menjadi Batil Semua Itu Menjadi Terkalahkan Dan Mansuh Dihapuskan Semuanya Hanya Ada Di Dalam Syariat Islam Idul Fitri Yaumal Fitri Wa Idul Adha Yaitu Yauman Nahri Maka Kalau Sampai Ada Yang Memunculkan Hari Raya Hari Raya Selain Dua Hari Raya Ini Berarti Seakan Akan Membuat Yang Lebih Baik Daripada Ganti Dari Allah Langsung Allah Sudah Menciptakan Ini Langsung Dibikinkan Dua Hari Raya Isinya Apa Ya Bermain Isinya Juga Bersenang Senang Ini Sunahnya Ya Kalau Di Dalam Salah Satu Riwayat Yang Lain Kata Rasul Semua Sesuatu Yang Sifatnya Melalaikan Main Main Ya Bermain Itu kan Ada Kecenderungan Melalaikan Ada Kecenderungan Melalaikan Semua Yang Sifatnya Melalaikan Main Main Ya Gak Jelas lah Itu Batil Hukum Asalnya Kecuali Bermain Bersama Anak Anak Dan Para Istri Suami Bermain Sama Anak Dan Istri Itu Jatuhnya Bukan Sia Sia Ibadah Masyru' Disariatkan Silahkan Bercanda Bermain Guyonan Dengan Anak Dan Istri Kita Itu Dibolehkan Tetapi Kalau Guyon-guyonan Yang Sampai Melalaikan Sholat Sampai Melalaikan Untuk Bermajlis Ilmu Maka Ini Semuanya Adalah Batil Ini Hukum Asalnya Kecuali Di Hari Raya Ini Beda Urusannya Ya Karena Dalam Riwayat Yang Lain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Hari 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 Raya Salah Satu Hari Raya Itu Di Masjid Nabi Orang Habashah Ini Yang Lagi Mainan Orang Habashah Main Pedang-pedangan Bayangkan Rasul Itu Di Dalam Masjidnya Ada Tombak Atau Anak Panah Yang Tidak Tertutup Itu Ditegul Rasul Jangan Jangan Sampai Membuat Takut Saudara Seiman Dan lain Sebagainya Di Masjid Ini Main Pedang Pedangan Bukannya Kelahi Bukan Hanya Beratraksi Atraksi Memainkan Pedang Umar Melihat Hal Tersebut Muncullah Ketegasan Dan Keberanian Dari Karakter Umar Ingin Dihentikan Karena Ada Rasul Minta Izin Dulu Adabnya Seorang Sahabat Kepada Rasul Ternyata Rasul Membalas Dengan Ucapan Jangan Lita'lamal Yahud Wannasara Anna Fidinina Fushah Hei Umar Tidak 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 Bok Penging Ya Biarkan Kenapa Lita'lamal Yahud Wannasara Supaya Orang Yahudi Supaya Orang Nasrani Tau Karena Bahwasannya Agama Kita Syariat Kita Itu Mengenal Main-main Ya Mengenal Waktu Bermain Karena Karakter Manusiawi Itu Pasti Ada Suka Bermain Itu Sudah Pasti Islam Memberikan Wadah Islam Memberikan Wadah Kapan Kau Muslimin Belum Bermain Di Dua Hari Ini Yaum Al-Fitri Wa Yaum Al-Nahri Silahkan Idul Fitri Bermain Kemudian Silahkan Idul Adha Kemudian Hari-hari Yang Mengikutinya Yaitu Yaum Tashriq Tanggal 11 12 13 Dul Hijjah Silahkan Kita Diperkenankan Untuk Main-main Bahkan Sangat Dianjurkan Tetapi Lihat Main-mainnya Dalam Syariat Islam Itu Dimulai Dengan Ibadah Besar Idul Fitri Sebelum Bermain Diawali Dengan Puasa Dulu Sepulang Penuh Kemudian Pagi Harinya Diawali Dengan Sholat Idul Fitri Baru Kemudian Bermain Idul Adha Cuma Juga Demikian Kau Muslimin Yang Berangkat Haji Maka Ada Prosesnya Di Sana Yang Tidak Berangkat Haji Kita Memulai Dari Tanggal 1 Dul Hijjah Sampai 9 Dul Hijjah 10 Dul Hijjah Pagi Harinya Sholat Idul Adha Baru Itu Boleh Untuk Main-main Silahkan Maka Kemudian Syariat Ini Jangan Dibolak Balik Jamaah Yang Dirahmat Allah Ada Kajian Tanggal 11 Lohijah Tidak Cocok Islam Membuka Peluang Untuk Bermain Silahkan Bermain Kajiannya Nanti Tanggal 13 Kajian Lagi Tidak Apa Karena Kita Ada Waktunya Kajian Ada Waktunya Menutut Ilmu Ada Waktunya Serius Ibadah Ibadah Mahboh Dalam Setahun Itu Banyak Ibadah Mahboh Baik Harian Pekanan Tahunan Banyak Kita Dikasih Waktu Untuk Refreshing Anggeplah Empat Hari Raya Di Idul Adha Plus Satu Hari Raya Di 5 Hari Katakanlah Seminggu Kurang Lebihnya Islam Memberikan Kita Untuk Refreshing Silahkan Bermain-main Silahkan Dengan catatan Permainan Permainan Yang Mubah Bukan Yang Tidak Disyariatkan Yang Mubah Silahkan Permain-main Jangan Jangan Dipolak Balik Pas Momentum Hari Raya Malah Diadakan Kajian Tablet Kabar Enggak Pas Waktu Main-main Makanya Kita Kadang Perlu Melihat Percontohan Dari Jazirah Arobiyah Dalam hal ini Yaitu Tenda-tenda Yang ada Di Mina Tenda Jamaah Haji Ini Saya Pindahkan Dulu Jaya Jamaah Yang disini Tenda-tenda Kaum Muslimin Yang ada Di Mina Itu kan Seluruh Dunia Haji Disana Karena Tanggal 10 Tula Hija Hari Raya Setelah Apa Namanya Mereka Mengadakan Ritual Melekal Melembar Jamarot Tentunya Di Antaranya Habis Tenda-tenda Kita Bukan Bicara Yang Asia Dulu Bukan Asia Tenggara Tapi Negara-negara Arab Itu Di Tenda-tenda Mereka Itu Ada Permainan Di Dalamnya Jadi Kasur-kasur Lipat Ataupun Dari Perkakas-perkakas Ada Biasanya Nanti Disamping-sampaikan Kemudian Nanti Disana Ada Permainan Ada Yang Aduk Ketangkasan Oh Bapak Panjo Gitu Ya kan Kemudian Ada Yang Main Tangkasan Kayak Panah-panahan Kecil Gitu Ngepas-ngepas Permainan Yang Mubah-mubah Ini Semuanya Dan Itu Dimainkan Dengan Penuh Keceriaan Karena Memang Salafus Soleh Itu Seperti Ini Ya Dulu Selah Hari Raya Bermain Yang Kecil-kecil Bermain Yang Gede-gede Aja Main Pedang-pedangan Ya Balapan-balapan Kuda Ketangkasan Dalam Menombak Dan Memana Lah Ini Sangat Komuslimin Asia Tenggara Khususnya Indonesia Eman-eman Bayar Larang-larang Malah Ini Dulanan Iya Ya kan Logis Sangat logis Karena Memang Biaya Haji Tidak Murah Mahal Pengen Disana Itu Ngepeng Ibadah Lah Kok Terus Sampai Kono Maladija Pancu Eman-eman Pancu Neng Desok Wisel Kan Gitu Nah Ini Masalahnya Karena Ketidak Pahaman Secara detail Terkait dengan Sunnah-sunnah Hari Raya Syariat-syariat Hari Raya Rasul Menghancurkan Kita untuk Bermain Silahkan Silahkan Bermain Maka Kalau kita Mengikuti Syariat Yang semacam Ini Maka Pahala Itu Bisa Berlipat Karena Kita Tahu Waktu Maka Inilah Nantinya Kita akan Mengenal Prioritas Ibadah Prioritas Dalam Beribadah Kita harus Mengenal itu Waktu Yang itu Diminta Syariat Bermain Jendengan Bermain Itu Malah Ibadah Pahalanya Kemudian Di waktu-waktu Yang harus Mempeng Ibadah Kemudian Bermain Itu Malah Sia-sia Itulah Yang disebut Dengan Lahun Ini Kita butuh Kecerdasan Di dalam Mengutak Ngatik Waktu Dan Memanagenya Maka silahkan Tanggal 10 11 12 13 Libur dulu Kajian Silahkan Yang mau Ketemu keluarga Kumpul-kumpul Bakar jagung Silahkan Bakar telur Silahkan Dulanan Silahkan Camping-campingan Burioma Sepray Didadek Netendo Silahkan Ini mubah Ya kan Ini mubah Memang Inilah Waktu Hari Main-mainnya Kaum Muslimin Setelah itu Nanti Sudah Mulai serius lagi Mempeng lagi Ibadahnya Makhdohnya Ada lagi Sunnah-sunnah yang lain Dikerjakan lagi Nanti ketemu Idul Fitri Sehari bisa buat Main-main lagi Nah ini Yang perlu kita Contoh dari Riwayat Hadis Dan Makosid Atau Hikmah Pensyariatan Hadis tersebut Kemudian Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Abghadun Nas Ilallahi Thalathatun Mulhidun Filharam Wa Mubtaghifil Islam Sunnatal Jahiliyah Wa Mutallibu Damimri'in Bigairi Hakkin Manusia Yang dibenci oleh Allah Ada Tiga Yang pertama Seseorang yang Berbuat kerusakan Di tanah haram Ini jelas Ini jelas Di kalangan Seluruh kaum muslimin Kemudian Melakukan Ajaran Jahiliyah Dalam islam Artinya Menumbuhkan lagi Syariat Syariat Jahiliyah Di saat islam Sudah sempurna Di saat islam Sudah sempurna Dengan Al-yawma Akmal Tulakum Dinakum Al-ma'idah Yatikanya Inna dina Inda Allah Islam Fama Yabtai Ghairal Islami Dinan Falanyuk Balamin Huwaw Fil Akhrati Menal Khosirin Dan lain seterusnya Ternyata Dia menumbuhkan Adat-adat Kejahiliyah Kembali Maka Ini juga Termasuk Orang Atau Kaum Yang Sangat Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir Yaitu Orang yang Menumpahkan Darah Orang lain Tanpa Hak Atau Tanpa Kebenaran Ini Sebagai Mukaddimah Kita Idul Adha Merupakan Hari Raya Perayaan Waktu Yang disana Untuk Bermain Selanjutnya Kau muslim Al-muslimat Rahimani Warahimakum Allah Wata'ala Sebelum Idul Adha Disana Ada juga Ibadah Yang Agung Bahkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Memamerkan Hamba Hamba Yang berkumpul Di satu tempat Yaitu Di Padang Arofah Di sisi Para malaikatnya Lihatlah Apa yang Mereka Kehendaki Apa sih Maunya mereka Bayangkan Seluruh Kaum muslimin Ya Di seluruh Penjuru dunia Menunaikan Ibadah haji Saat itu Siang hari itu Mereka Mengadakan Wukuf Di Arofah Bahkan Rasul Dengan Penekanannya Al-Hajju Arofah Haji itu Disebut Haji Karena Adanya Wukuf Berdiam Diri Memperbanyak Istighfar Dan Doa Di Arofah Dalam Kondisi Yang satu Dalam Kondisi Berbakaian Satu Di tempat Yang satu Sehat Maupun Sakit Semuanya Berkumpul Di sana Tentunya Dengan Pengorbanan Yang tidak Banyak Tidak sedikit Harta Tenaga Kesehatan Waktu Pekerjaan Mungkin cuti Dan sebagainya Keluarga Ditinggalkan Ini pengorbanan Yang cukup Berat Maka Ketika Ya Ketika Ada Keikhlasan Di ibadah Tersebut Apa Pahalanya Apa Pahalanya Tidak Tidak Ada Pahala Yang Pantes Untuk Haji Yang Mabrur Illal Jannah Kecuali Hanya Surga Surga Sudah Pantes Bagi Orang Seperti Ini Mengorbankan Harta Mengorbankan Keluarga Pekerjaan Bahkan Nyawa Kan Banyak Meninggal Di tanah Haram Di tanah Suci Maka Tidak Heran Ketika Balasannya Itu Adalah Surga Kita Ini Allah Berikan Pahala Yang Besar Cuma Pengorbanannya Tidak Separah Seberat Yang Menunaikan Ibadah Haji Pengorbanan Kita Hanya Haus Dan Lapar Haus Dan Lapar Kita Diminta Untuk Puasa Saja Tetapi Ketika Rasul Ketika Rasul Ditanya Tentang Puasa Arofah Apa Yang Beliau Jawab Puasa Arofah Itu Menggugurkan Dosa Setahun Yang Lalu Dan Setahun Yang Akan Datang Dengan Catatan Dosa Dosa Tersebut Bukanlah Dosa Dosa Yang Besar Yang Dibutuhkan Dengan Taubat Dan Juga Bukanlah Dosa Yang Terkait Dengan Dengan Manusia Atau Hak-hak Manusia Kalau Terkait Dengan Hak Manusia Maka Harus Dikembalikan Terlebih Dahulu Haknya Harus Adil Dulu Ditegakkan Baru Kemudian Bertawbat Tapi Kalau Dosa-dosa Selain Dua Ini Allah Memberikan Jaminan Siapa Yang Puasa Ya Sehari Sebelum Idul Adha Maka Disanalah Ada Pengkafarohan Peleburan Dosa Sanah Maldiyah Sebelumnya Dan Sanah Bakiyah Satu tahun Setelahnya Ini Tentunya Dengan Keikhlasan Ya Ikhlas itu Penting Ya Ikhlas itu Penting Makanya Beberapa Jamaah Haji Itu Tahun Ini Saja Kan Ada Yang Kesandung Di Jakarta Artinya Dari Kampung Sudah Syukuran Wali Mah Safar Dan Sebagainya Mau Haji Pamit Sudah Semuanya Sampai Di Jakarta Karena Ada Beberapa Permasalahan Salah satunya Visa dan Sebagainya Sehingga Batal Untuk Berangkat Wah Itu Bingungnya Masya Allah Bingungnya Masya Allah Bahkan Sampai Ada Telepon Masuk Gimana Saya pulang Apa Nggak Kenapa Nggak pulang Ya kan Nggak Malu Ini Berarti Keikhlasannya Kan Di sini Di ujinya Kalau Pemesjenengan Berangkat Dengan Niat Haji Kemudian Terhalangi Dan itu Halangan Yang Ma'zur Uzur Ya Salah satunya Masalah Apa Surat Menyurat Yaitu Perizinan Visa Dan lain sebagainya Maka Tentunya Ini Ma'zur Silahkan Pulang Pulang Wah Saya sudah Geden Geden Nah Itulah Permasalahan Yang Lain Ya Kenapa Harus Geden Geden Terlebih Dahulu Kenapa Harus Memamerkan Kalau Saya Mau Berangkat Haji Maka Itu Yang Kita Butuhkan Ikhlasnya Ini Bukan Perkara Yang Mudah Karena Perkara Hati Enggak Semuanya Orang Bisa Lihat Akhirnya Bingung Sendiri Kan Begitu Begitu Juga Puasa Arafah Puasa Ramadhan Kuat Kanai Wajib Puasa Sunnah Enggak Saur Lemes Akhirnya Ditanya Puasa Arafah Puasa Padahal Enggak Puasa Cuma Nanti Ikut Aja Iftar Jama'i Buka Puasa Ikut Aja Nah Ini Tentunya Enggak Masuk Di Golongan Golongan Yang Karena Kita Dibutuhkan Pada Setiap Amalan Kita Yaitu Ikhlas Karena Keabsahan Diterimanya Amal Perbuatan Nah Jama'ah Kau Muslimin Wal Muslimat Rahimani Warahimakum Allah Zabar Wa Ta'ala Syariat Islam Tadi Kami Sempatkan Mengutip Sedikit Ayat Al-Maid Tiga Itu kan Ada Sebagian Ulama Yang Mengistilahkan Islam Itu Setelah Nabi Muhammad Menegakkannya Dan Mendakwakkannya Secara Sempurna Itu Syariatnya Dikenal Juga Sebagai Ibadah Abadiyah Ini Kalau Bahasa Mufasirnya Ibadah Abadiyah Apa itu Ibadah Abadiyah Ibadah Yang Bisa Dilakukan Terus Sampai Akhir Zaman Itu Ibadah Selamanya Tidak Mengenal Waktu Tidak Mengenal Tempat Hanya Ada Penentuan Hanya Ada Penentuan Kita Solat Timah Waktu Sampai Akhir Zaman Pun Orang Beriman Tetap Melaksanakan Solat Kecuali Nanti Ketika Semua Sudah Di Wafatkan Dengan Adanya Angin Di Akhir Zaman Itu sudah Beda Urusannya Artinya Kita Zaman Ini Zaman Berikutnya Setelahnya Dan Setelahnya Itu Solat Tetap Wajib Dimanapun Kapanpun Waktunya Ditentukan Sawum Atau Siam Juga Demikian Haji Juga Demikian Ini Disebut Dengan Ibadah Abadiyah Selamanya Begitu Dijudikan Puasa Arafah Yaitu Yang Terjadi Pada Tanggal Sembilan Dhul Hijjah Ketika Syariat Puasa Ini Dimunculkan Maka Seluruh Kaum Muslimin Dimanapun Mereka Berada Ditekankan Untuk Melaksanakan Puasa Ini Kalau Enggak Mampu Puasa Tanggal Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Sembilan Tidak Mampu Mungkin Satu Dua Kemudian Tidak Puasa Empat Lima Puasa Enam Enggak Puasa Atau Mungkin Satu Dua Tiga Puasa Empat Lima Enam Enggak Puasa Kalau Tidak Bisa Puasa Sunnah Antara Maka Jangan Sampai Lepas Tanggal Sembilan Dulhijah Kan Ini Anjuran Dan Motivasi Para Ulama Dan A'imah Kita Rahimah Rahmat Tawasiyah Maka Dari Itu Komuslimin Di belahan Bumi Manapun Ketika Mereka Tahu Bahwa Saat Ini Tanggal Sembilan Dulhijah Atau Sore Ini Delapan Dulhijah Terbenam Tanggal Sembilan Berarti Besok Ketika Matahari Terbit Maka Disitulah Mereka Sudah Ditekankan Dengan Sunnah Puasa Arafah Sampai Terbenam Matahari Ini Yang Kemudian Dikenal Dengan Ibadah Abadiah Dimanapun Kapanpun Bisa Kalau Ternyata Syariat Ini Mengharuskan Mengharuskan Kau Muslimin Di belahan Bumi Manapun Untuk Melaksanakan Puasa Arafah Menyesuaikan Orang Yang Wukuf Alangkah Susahnya Saat-saat Itu Orang Yang Di Afrika Orang Yang Di Asia Mereka lewat bulan, hilang makosit atau maksud dari hikmah besar puasa Arafah tersebut oleh karena itu kesepakatanlah jenah da'imah dan ini yang diperkuat dari silsilah fatwanya Muhammad Ibn Usaymin rahimahullah puasa Arafah itu ditentukan dengan matlak atau tempat terbit dan terbenamnya bulan di setiap wilayah ini fatwa kontemporer para ulama komite khusus untuk fatwa di Saudi dan ha'i'ah kibar ulama komite seluruh para ulama secara umum dan menjadi fatwa khusus seh Uthaymin rahimahullah yaitu mengikuti matlak matlak wilayah tersebut ternyata satu dulah hijahnya berbeda dengan matlak yang ada di tanah Saudi Arabia maka tentunya kita mengikuti di wilayah kita matlaknya bukan karena kondisi wukufnya para jama' haji di Arafah ini yang lebih menyelamatkan kaum muslimin dan muslimat di suatu wilayah hikmahnya lebih besar ini oleh karena itu para ulama-ulama sejarah pun kemudian mereka menguatkan bahwa puasa Arafah itu sudah ada sebelum adanya wukuf di Arafah karena haji itu ajaran Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad itu sunnahnya Nabi Ibrahim sudah ada haji bagaimana ritualnya bagaimana prosesinya itu ada perbedaan dengan manasik Rasul dan itu yang kita kesepakati khudu'anni manasikakum ambillah tata cara manasak haji dariku kata Nabi Muhammad berarti sebelumnya ada manasik yang lain yang itu syariat bukan miliknya Nabi Muhammad alias bukan milik kita juga selaku umatnya kenapa? karena dulu orang wukuf ada wukuf tetapi bukan di Arafah wukufnya di Mina itu berarti kan syariat sebelumnya itu tetapi saat itu sudah ada puasa sembilan dul hijah maka dari sini ya dari sini penguatan sawmu Arafah itu bukan karena kondisi dan status ya orang-orang wukuf tetapi ditinjau dari apa? hari makanya sawmu yaumu Arafah ya kan bukan hanya sebatas ibadah wukufnya tetapi karena hari di saat itu orang-orang wukuf hari saat itu orang wukuf yaitu sembilan dhul hijah kalau kita bicara hari berarti yang paling rojih dari semua pendapat yang ada adalah mengikuti matlaknya di wilayah masing-masing berpuasalah kalian di saat masyarakat pada puasa masyarakat masyarakat kok bisa puasa kenapa? karena pemimpin menyatakan ini puasa beridul fitri lah kalian sebagaimana masyarakat idul fitri gitu kan dan ber nyembeleh lah kalian sebagaimana masyarakat sama-sama menyembeleh semuanya atas ketetapan pemimpin wilayah tersebut dan pemimpin punya hak untuk memberikan tanggung jawab kepada kementerian agama wilayah kita ataupun MUI wilayah kita dan yang wemenang-wemenang lain sebagainya makanya dari situ ketetapan yang ada di negeri kita 10 Dhul Hijjah 1439 Hijriah jatuh pada tanggal tanggal atau hari apa Pak? hari Rabu tanggal 20 22 ada pun Saudi menyatakan tanggal 9 Dhul Hijjah itu terjadi pada tanggal atau hari berapa? hari Senin Arofahnya Senin mereka idul adha hari Selasa maka dari sini tidak perlu bimbang tidak perlu cemas tidak perlu kusak-kusuk bahkan untuk kehatiannya muncul fikir baru oke lah puasanya mengikuti orang yang mukuf tapi hari rancanya ikuti pemerintah itu baru tidak tahu fikirnya siapa jadi puasanya Senin selasanya selasanya yura yura poso karena makanya logika makanya aklan akal pikiran kalau kita puasa tanggal selasa tanggal selasa hari selasa hari selasa hari selasa haram ya bener hari raya haram kita berpuasa tapi kan bukan hari raya kita hari raya sana kemudian kalau kita apa namanya Senin berpuasa maka Senin berpuasa mengikuti